Ketua Majelis Hakim Sidang Perintangan Penyidikan Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Afrizal Hadi mencecar dan memarahi ART terdaku Aferdi Sambo Derianto alias Kodir saat tengah memberi kesaksian soal kejadian di tanggal 9 Juli silam. Hadi meminta Kodir berkata yang sebenarnya tidak mengarang dan menutupi hal yang ia ketahui. Seguling, jadi siapa lagi yang ngurus rumah dinas di situ? Tidak ada yang ngurus. Ini aneh ini. Sudah ART di situ, tapi kok ini pindah lagi ke tempat lain gitu loh. Apakah karena ada kejadian itu? Sayangnya diperintahkan Bapak untuk tinggal di Sambo. Apakah karena ada kejadian itu? Saya tidak tahu yang ngurus. Masa sudah tidak tahu? Iya yang ngurus. Tidak tahu, tidak tahu. Pada saat itu saya mau minta. Kan sebelum kejadian itu kan suaranya tidak ada di pindah-pindah kan? Berarti ada hubungannya dengan kejadian itu. Saya kurang paham yang ngurus. Tidak paham kamu karena kenapa kamu diperintah? Tidak yang mulia. Terlalu berat bagimu untuk memahami itu? Saya tidak tahu yang mulia. Ini jelas ya fakta bahwa tidak terjadi itu kamu kemudian pindah. Kamu sudah di situ sejak 2010 lagi kan? Bisa keuling siapa RT-nya? Ada Damson ya? Damson. Itu kan sudah ada adunya situ. Masing-masing sudah tanggung jawab kan? Apalagi itu juga sering dijadikan tempat juga. Agak aneh juga memang. Tiba-tiba kamu juga dipindahkan dari situ. Kesah guling. Padahal di situ ada Damson. Apakah Damson pindah ke situ? Ke 46? Tidak ya. Tidak kan? Supaya kamu berkata yang jujur saja ya. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit. Ya? Siap yang mulia. Kamu tahu itu kan? Jika kamu menerangkan itu sangat diwanti-wanti kali itu. Memberikan terang yang benar itu. Yang sebenarnya. Kamu tidak dituntut mengatakan semua hal. Tapi sesuatu hal yang kamu ketahui harus kamu sampaikan. Jangan kamu tutup-tutupi. Beda dengan ujian. Setiap pertanyaan yang diajukan harus bisa kita jawab. Kalau tidak ada lulus kita. Tapi pertanyaan di persidangan ini harus kamu jawab yang kamu tahu saja. Jangan kamu karang-karang. Ya? Kalau tidak tahu ya tidak tahu. Tapi yang benar tidak tahu. Jangan sebenarnya tahu bilang tidak tahu.